Saudara kebakaran terjadi di Rumah Sakit IMC, Pulau Mas, Pulau Gadung, Jakarta Timur, Minggu Malam. Kebakaran diduga berasal dari percikan las pada pengerjaan renovasi rumah sakit. Petugas Damkar memeriksa dan mencari sumber api di tengah tebalnya asap. Kebakaran diduga berasal dari percikan api saat pekerja renovasi rumah sakit melakukan pengelasan. Percikan api mengenai material yang mudah terbakar hingga menimbulkan kepulan asap ke seluruh gedung rumah sakit. 11 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan dalam insiden ini. Petugas Damkar sedang ada perbekas, sedang ada pengelasan. Dimungkinkan ada percikan api jatuh di bawah, di samping lantai basement. Notification basement itu ada majun atau lap gitu ya, ada bahan-bahan lap. Sehingga tenang di situ, jadi penyalaan, asapnya kembali lagi naik. Jadi naik lagi langsung ke lantai 5 juga, ke lantai 6. Ada perbantuan evakuasi pasien juga begitu Bang, dari Damkar? Ya, kita hanya membantu untuk memberikan akses mereka untuk evakuasi ya, ke tempat berindu. Pasien dievakuasi ke halaman rumah sakit dan sementara sejumlah pasien rumah sakit EMC Pulau Mas, Jakarta Timur dengan kondisi yang membutuhkan penanganan medis khusus harus dibindahkan dari rumah sakit EMC ke rumah sakit lainnya. Tadi jam 19, dari lantai 3 ada asap, tapi ternyata papan ke bawah, asapnya sampai ke dalam tenang. Jadi semua pasien mulai dari tenang sampai tenang di ekvakuasi, kekul di lantai 3, sakit EMC. Kondisi asapnya sepekat apa, apa akan sampai? Baunya sepekat di bawah, apa namanya, kabel kebakar ya.